Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Terusmi Group Bejuang RSB Perkenalkan saya Malik Hakam Dari Divisi Land Acquisition Pada video pembelajar kali ini Saya ingin membuat resume Dari buku Outlier The Story of Success Karya Malcolm Gladwell Ini ditulis pada Terbit pada tahun 2008 Intinya di buku ini Adalah si Malcolm Gladwell ini Menjelajahi faktor-faktor apa Yang berkontribusi Pada kesuksesan individu Dalam berbagai bidang Jadi si Malcolm Gladwell ini Menggali cerita-cerita Dari orang-orang sukses di dunia Dan mengidentifikasi pola-pola Dalam perjalanannya itu Menjadi outlier Atau individu yang berbeda Dalam hal kesuksesan Yang luar biasa Yang sudah sampai terkenal Di seluruh dunia Jadi dari buku ini Ada beberapa argumen Menurut Malcolm Gladwell Dan konsep fungsinya Kenapa seseorang itu bisa menjadi sukses Jadi yang pertama adalah Butuh yang namanya peluang Jadi orang sukses itu butuh Yang namanya sebuah peluang Jadi kesuksesan itu Diraih bukan hanya Didasarkan dari bakat Atau kerja keras Semata Tapi tentunya Ada yang namanya Peluang Nah ini yang harus Dimaksimalkan Untuk menjadi sukses Individu yang bisa mengambil Keuntungan Dari peluang ini Dan berkomitmen Untuk mengembangkan Keterampilan mereka Memiliki peluang yang sangat besar Untuk menjadi outlier yang sukses Orang yang sukses Kemudian yang kedua Itu adalah 10.000 jam aturan Jadi Menurut Malcolm Gladwell ini Diperlukan Itu sekitar kurang lebihnya 10.000 jam Untuk praktik dan fokus Untuk mencapai Tingkat keunggulan Dalam bidang tertentu Artinya Kita Memerlukan 10.000 jam Yang fokus Terhadap suatu bidang Untuk meningkatkan Skill Atau keunggulan kita Di bidang tersebut Nah dalam buku ini Si Malcolm Gladwell ini Memberikan contoh Bill Gates ya Untuk memberikan Mendukung aturan ini Karena Bill Gates sendiri Ternyata Itu sudah Mulai dari remaja Dia sudah Mulai Menjelajah terkait IT ya Teknologi Di saat yang lainnya Itu belum memiliki komputer Si Bill Gates ini Ternyata Sudah memiliki komputer Yang generasi pertama Hal itu yang Menunjang Bill Gates Bisa belajar Lebih awal Dibandingkan Yang lainnya Yang ketiga Adalah Pengaruh Budaya Dan lingkungan Jadi Faktor-faktor Budaya Keluarga Dan lingkungan ini Juga berkontribusi Pada Kesuksesan Budaya Budaya Dan lingkungan ini Dapat memiliki Dampak yang besar Pada individu Untuk Mengembangkan Keterampilan Mereka Dan Mengetahui Cara Memandang dunia Seperti apa Jadi Diperlukan Orang-orang Terdekat Untuk bisa Mensupport Kita Untuk mencapai Kesuksesan Kemudian Yang keempat Adalah Kesimpulan Itu Tidak Selalu Jelas Jadi Gladwell Ini Mengusulkan Bahwa Kita Itu Perlu Merevisi Pandangan Kita Tentang Kesuksesan Karena Apa Kadang-kadang Itu Kesuksesan Tidak Selalu Dapat Diukur Dengan Cara Yang Sederhana Ada Banyak Faktor Yang Berperan Dalam Menuju Kesuksesan Kemudian Yang Kelima Adalah Pentingnya Kependidikan Dan Kebijakan Intinya Buku ini Menekankan Pentingnya Pendidikan Yang baik Dan Akses Yang setara Ke peluang Untuk Memastikan Bahwa Semua Orang Ini Memiliki Kesempatan Yang Setara Untuk Mencapai Kesuksesan Ya Mungkin Itu Lima Faktor Yang Dari Resum Buku Ini Cara Cara Menuju Kesuksesan Seperti itu Ya Mungkin Seperti itu Dulu Saja Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima